Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi di youtube channel aku Nurumma Maroh Oke guys, di video kali ini aku akan Nge-share ke kalian, karena banyak banget ya Beberapa dari temen-temen semuanya itu komentarnya rata-rata Tentang keluhannya Di kode voucher Jadi pada saat kalian ingin meridem kode voucher Terus kalian ingin mencari Pelatihan kalian yang ingin kalian selesaikan Itu tulisannya Kode voucher sudah digunakan Padahal kalian merasa sama sekali Belum menggunakan kode vouchernya Atau belum mengikuti pelatihannya Sama sekali, tetapi kenapa Kode vouchernya itu Tulisannya kadaluarsa Atau sudah pernah digunakan Nah, kalian simak videoku Sampai habis, disini aku akan Bahas tuntas mengenai keluhan kalian Yang sama ya, agar kalian Menghindari gagal paham Atau mudah mengerti untuk video yang kali ini aku Buatkan untuk kalian semua, oke Buat temen-temen yang baru join atau baru gabung Di youtube channel aku dan belum subscribe Youtube channel aku Yuk, bantu support dan dukung youtube channel aku Caranya gampang banget Temen-temen tinggal tekan tombol subscribe Lalu tekan tombol notification loncengnya Agar temen-temen tidak ketinggalan Atau video-video terbaru dari aku Atau informasi seputar kartu prakerja Yang insya Allah akan sangat bermanfaat Untuk temen-temen semuanya Karena untuk beberapa hari ke depan aku akan selalu upload Untuk informasi seputar kartu prakerja Yang insya Allah akan sangat bermanfaat Untuk temen-temen semuanya Oke, buat temen-temen semuanya Mari kita simak videonya sampai habis Tanpa skip Let's go Oke temen-temen Disini aku bakal nge-share ke kalian ya Penyebab kode voucher kalian itu sulit ditemukan Atau tampilannya itu seperti kode voucher sudah digunakan Alasannya kenapa sih? Jadi gini temen-temen Untuk step by stepnya itu dipastikan Jangan sampai salah Salah sekali aja gitu Atau salah tindakan itu pasti bakal Sulit gitu untuk ke depannya Jadi mulai dari tahap awal Yaitu kalian membeli pelatihan Lalu meridam kode voucher Terus mengikuti pelatihan yang gak selesai Sampai mendapatkan sertifikat Itu jangan sampai salah ya temen-temen Kebanyakan ada juga yang kesulitan Untuk menemukan kode voucher pada saat Sudah berhasil membeli ya Jadi itu juga salah satunya juga Nah kali ini itu banyak banget yang keluhannya Kayak kode vouchernya itu sudah digunakan Padahal belum digunakan sama sekali Jadi gini temen-temen Pertama-tama kalian tidak boleh ya Atau tidak diperbolehkan untuk memberitahu Kode voucher kalian yang sudah kalian beli Pelatihannya itu kepada orang lain ya Atau pihak kedua atau ketiga Jadi khusus kalian saja yang mau tahu Untuk kode voucher itu Jangan sampai orang lain tahu gitu Itu penyebab yang awal Yang kedua Pada saat kalian ingin meridam kode voucher Kalian itu kan pastinya Pergi ke google ya Terus kalian search Baking word login Terus kalian Maka tampilannya itu pas di klik Akan langsung seperti ini Tapi tanpa kalian lihat Di bagian sebelah sini Itu kan Kalau aku kayak gini tuh Ada bacaan logout Yang artinya aku sudah login ya Tapi kalau untuk yang belum login Itu pasti disini ada tulisannya Login gitu ya temen-temen Yang artinya kalian wajib login terlebih dahulu Atau buat akun Bagi yang belum mempunyai akun Jangan sampai kalian belum login Belum buat akun Tapi kalian udah ridem kode voucher disini Itu salah satu penyebabnya juga Banyak banget Jadi pada saat kalian belum punya akun Terus belum login Tanpa ngeliat di arah sini itu Tampilannya udah login atau belum Udah daftar Buat Daftar akun backing word atau belum Main ridem aja Di sebelah sini Nah Pas baru ngeh Kalian belum punya akun Belum login Terus kalian udah terlanjur ridem gitu Nah pas mau Nyari pelatihannya Malah gak ketemu Terus akhirnya kalian Coba-coba buat akun Terus ridem ulang gitu Yang artinya Kode voucher kalian udah digunakan Karena pada saat awal Kalian meridem kode voucher Itu kalian belum login Atau membuat akun Tapi udah meridem kode voucher Terlebih dahulu Itu penyebab yang kedua Dan yang ketiga Kalian Meridem kode vouchernya itu Di salah akun Misalkan ya Kalian punya temen Sama seperti Kalian gitu Peserta Pekerja Terus kalian ingin Meridem kode voucher Di email kalian Atau di akun Backing word yang kalian punya Itu gak bisa Gagal terus Terus kalian Gak sengaja Nyoba gitu Ke akun Punya temen kalian Yang sama-sama Peserta Pekerja Yang akhirnya Berhasil Ketika kalian coba Di punya temen kalian Terus Pas kalian mau Ridem Di tempat Email kalian Itu malah gagal Ya udah pasti gak bisa Karena kalian udah meridem Di tempat Backing word Atau akun backing word Temen kalian Itu jangan sampai Kayak gitu ya temen-temen Kalau misalkan Gak bisa Atau gagal Kalian boleh coba Login lewat Browser Mozilla Terus Atau Pramban Gitu Jadi banyak banget ya Kalau misalkan Kalian gak bisa Kalian boleh coba Cara-cara yang sudah Pernah aku buatkan Di video yang sebelumnya Gitu Dan udah banyak banget Alhamdulillah Yang berhasil Jangan sampai kalian Coba-coba deh Untuk Ridem Voucher Di akun Temen kalian Gitu Yang intinya Beda email Jangan sampai kayak gitu ya Temen-temen Oke Buat temen-temen Kalau yang masih Belum paham Untuk mencari Pelatihan Yang sudah kalian beli Dan kalian sudah Berhasil Meridem kode Vouchernya Di sebelah sini Nah Kalian klik aja Garis tiga Yang di sebelah sini ya Kalian klik Maka di sebelah sini Yang ada tulisan Manage account Kalian klik aja Dan kalian klik Bagian My course Kalau kalian klik My wish list Itu pasti Tampilannya Kayak Gini ya Temen-temen Ups Anda belum memiliki Data kursus Jadi gak bakalan Ada gitu Nah Jadi Nyarinya itu Di my course Oke Maka akan muncul Tampilan Pelatihan Yang kalian sudah beli Nah Berhubung disini Aku membelinya Pelatihan Membuat aneka Donut Bagi pembuat Kue Jadi munculnya Seperti ini ya Disini aku sudah Menyelesaikan Pelatihannya Nah Kalau buat temen-temen Yang belum Menyelesaikan Pelatihannya Kalian harus Atau wajib Banget ya Menyelesaikan Pelatihannya Nah Terus Kalau misalkan Kalian mau Cari sertifikat Atau Mau melihat Sertifikatnya Kalian gak Mendapatkan email Pada saat Kalian sudah Menyelesaikan Pelatihannya Dari pihak Peking World Itu bisa Kalian lihat Di sebelah sini ya Kalian klik lagi Di garis 3 Terus Ada tulisan Sertifikat Kalian klik Oke Di sebelah sini Itu ada Bacaan ya Sertifikat One code Nah di sebelah sini Itu warna biru Nanti kalian klik Nah Ini juga Banyak banget Yang masih bingung Kak Apa sih Sertifikat To code Sertifikat To code Itu Banyak banget Yang bingung Di sini Sertifikat To code Itu apa Sertifikat Kedua Saya Kok belum Ada Terus Supaya Ada Itu Gimana Jadi Temen-temen Kalau Misalkan Temen-temen Sudah Menyelesaikan Pelatihannya Dan sudah Mendapatkan Sertifikat Dari pihak Backing Yang Kayak Gini Satu Itu Sudah Terbilang Aman Jadi Temen-temen Tidak usah Pusing Buat Nyari Sertifikat To code Ini Abaikan Saja Pokoknya Tidak ada Webinar Ataupun Wajib Mengikuti Zoom Pokoknya Kalau Temen-temen Sudah Dapat Sertifikat Dari pihak Backing World Selanjutnya Kalian Tinggal Nunggu Turunnya Sertifikat Secara Otomatis Di Dashboard Prakerja Sambil Nunggu Bisa Beri rating Dan Oke Kalau Diklik Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Berarti Kalian Sudah Bisa Lihat Untuk Sertifikat Ini Juga Bisa Diprint Temen-temen Kalau Misalkan Temen-temen Mau Diprint Itu Bisa Banget Sini Masih Ada Juga Yang Bertanya Untuk Kak Gimana Cara Melihat Rating Dan Ulasan Di Backing World Yang Kita Udah Beri Saya Ingin Memberi Rating Dan Ulasan Di Dashboard Prakerja Dan Ingin Menyamakannya Seperti Saya Memberi Rating Dan Ulasan Di Backing World Nah Caranya Gampang Temen-temen Klik Bagian Manage Akun Terus Di Sebelah Sini Ada Tulisan My Course Gitu Ya Klik Lagi Oke Di Sebelah Sini Ada Tulisan Edit Rating Kalian Klik Aja Ini Juga Bisa Kalian Edit Juga Tapi Kalau Misalkan Nggak Perlu Buat Tulisannya Rating 5 Terus Ulasannya Sangat Bermanfaat Sekali Nah Nanti Temen-temen Tinggal Diikutin Aja Dan Buat Temen-temen Yang Misalkan Udah Terlancur Nih Kasih Rating Dan Ulasannya Beda Di Dashboard Prakerja Itu Ulasannya Itu Misal Bermanfaat Sedangkan Di Backing World Itu Ulasannya Sangat Bermanfaat Sekali Nah Yang Bisa Diubah Itu Yang Di Backing World Jadi Jadi Disamakan Tuh Backing World Sama Dashboard Pekerja Biar Certifikatnya Cepet Turun Ya Temen-temen Oke Temen-temen Setelah Di Video Kali Ini Aku Akan Kasih Tips And Trick Untuk Jadwal Insentif Cair Sebelum Jadwal Yang Dijadwalkan Jadi Misalkan Dijadwalkannya Itu Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Yang Aku Buatkan Untuk Kalian Semua Semoga Di Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Menjadi Solusi Buat Temen-temen Semuanya Yang Lagi Bingung Atau Masih Bingung Atau Belum Paham Seputar Pelatihan Yang Ada Di Backing World Entah Pada Saat Kalian Meridem Kode Voucher Kesulitan Entah Kesulitan Untuk Menemukan Pelatihan Entah Kalian Ingin Meridem Kode Voucher Tapi Kode Voucher Sudah Digunakan Padahal Belum Digunakan Dan Semoga Di Video Kali Ini Penjelasan Aku Di Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Oke Buat Temen-temen Yang Baru Join Atau Baru Gabung Di Youtube Channel Aku Dan Belum Subscribe Youtube Channel Aku Yuk Bantu Support Dan Dukung Youtube Channel Aku Caranya Gampang Banget Temen-temen Tinggal Tekan Tombol Subscribe Lalu Tekan Tombol Notification Loncengnya Agar Temen-temen Tidak Ketinggalan Untuk Video-video Terbaru Dari Aku Atau Informasi Seputar Kartu Prakerja Yang Insya Allah Akan Sangat Bermanfaat Untuk Temen-temen Semuanya Karena Untuk Beberapa Hari Kedepan Aku Akan Selalu Upload Untuk Informasi Seputar Kartu Prakerja Yang Insya Allah Akan Sangat Bermanfaat Untuk Temen-temen Semuanya Oke Bu Temen-temen Jika Kalian Menyukai Video Aku Yang Kali Ini Aku Buatkan Untuk Kalian Kalian Boleh Tekan Tombol Like Dan Jangan Lupa Like Video-video Aku Yang Lainnya Juga Boleh Bantu Share Di Sosial Media Manapun See you Next My Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye